Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya Risma Aufwarni hari ini akan saya bagikan tutorial cara membuat kastan mewah nah ini kainnya 2 meter setengah kemudian kita lipat 2 menjadi seperti ini oke kita lipat nah setelah kita lipat 2 seperti ini kita akan lipat sekali lagi menjadi 4 pastikan bagian dalam juga tertata dengan rapi nah setelah kita rapikan akan menjadi seperti ini nah ini bagian samping kemudian bagian atas kemudian kita cetak dengan gamis yang biasa kita pakai nah untuk panjang bajunya sesuai selera kebetulan gamis saya ini agak sedikit pendek tanggung mini dress nah sekarang untuk kastan saya buat sampai ke lantai yaitu panjang panjang bajunya 130 cm kemudian kita ukur dari badan sampai ke lengan 70 cm nah dari dari atas itu 70 cm berarti ke bawahnya 70 cm bagian bawah juga sama seperti bagian atas kita pastikan bagian tengahnya juga 70 cm oke sekarang kita potong bagian samping juga kita potong setelah selesai kita potong bagian samping dan bawah kemudian kita ukur pada bagian leher nah disini kastan ini saya buat dengan leher bentuk V jadi caranya cuma dipotong lurus aja dari depan sampai ke belakang nah ini sudah dari depan sampai ke belakang sekarang kita tindih seperti ini kita jahit pada bagian atas atau pada bagian bahu sampai ke lengan selamat menikmati selamat menikmati kita jahit pada bagian bahu dan lengan kemudian kita kelim pada bagian leher kemudian pada bagian samping sekeliling bajunya nah ini sudah kita kelim pada bagian leher dan juga pada bagian samping jangan lupa pada bagian depan nanti dibuat kayak kubnet untuk mencempit bagian lehernya ke bawah itu supaya terbentuk lancip seperti huruf V nah setelah semuanya selesai kemudian kita lipat dua menjadi seperti ini untuk mengukur badan untuk mengambil ukuran badan untuk mengambil ukuran badan karena kapstan ini jahitannya berada di atas baju atau di luar baju sekarang kita ukur lagi menggunakan gamis tadi oke teman-teman jangan lupa subscribe like and comment video ini jika kalian suka ya nah sekarang kita tandai bagian atas baju kita tandai sampai ke bawah untuk bagian di bawahnya kita tandai menggunakan titik-titik dulu nanti baru kita hubungkan titik-titiknya nah sekarang kita balik untuk menghubungkan garis-garis yang sudah kita tandai tadi saya rasa cara membuat kapstan ini cukup mudah ya guys tidak perlu banyak pola tidak perlu banyak yang harus kita cari ini itu ya guys jangan lupa ya jika kalian suka subscribe like and share video ini ya nah sekarang kita pentulkan dulu agar kainnya tidak mudah bergeser kemudian kita jahit seperti biasa jangan lupa jahitannya di kunci nah setelah dijahit akan menjadi seperti ini nah ini adalah jahitannya jahitannya lurus berbentuk L kemudian kita ambil pada bagian leher ini untuk depannya saja ya yang di belakang lurus kita ambil 3 lipid kemudian kita jahit lurus 2 kali biar tidak mudah terlepas nah ini adalah hasilnya oke guys cakep ya ini kaftan mewah banget jika kalian suka jangan lupa subscribe like and comment serta share video ini ya cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat jahit